Halo para pecinta Betaltruc The Heavens dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Kewilah kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang baru saja selesai menyerap mata air roh UNO 5 warna Kekuatan Xiaoyan pada saat ini telah meningkat dan hal tersebut benar-benar telah mengejutkan semua orang Meskipun mata air ini diserap oleh kedua tim secara bersama-sama Tetapi pada saat ini kelompok Xiaoyan juga mendapatkan manfaat dari mata air tersebut Pada akhirnya setelah semua orang menyerap mata air pada saat ini Ling Chen segera menangkupkan tinjunya kepada Xiaoyan Ia segera mengucapkan terima kasih atas bantuan Xiaoyan kali ini dan mereka tidak akan mengganggu lagi dan berniat untuk pergi Xiaoyan pun mengganggu dan pada saat ini pada akhirnya mereka semua benar-benar berpisah Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini semua orang di tim Fearless juga perlahan terbangun dan selesai menyerap mata air Nan Er Ming, King Mu, Or Feng Feng, Zinging dan Xiao Zhan pada saat ini telah mencapai puncak bintang sembilan Semuanya pada saat ini bisa memahami Tau dan segera menerobos ke tingkat dosian Namun pada saat ini mereka semua ditolak oleh Nan Er Ming yang berambut merah yang merupakan Raja Sisik Naga Raja Sisik Naga perlahan berkata bahwa fondasi kekuatan mereka saat ini masih terlalu lemah Tingkat keberhasilan menerobos ke dosian pada saat ini kurang dari 20% Oleh karena itu sekarang bukan waktunya untuk menerobos ke dosian bagi mereka semua Mendengar hal tersebut semua orang yang secara alami bersemangat pada saat ini benar-benar hanya bisa terdiam Mereka berharap dengan mereka yang menerobos ke dosian mereka bisa berkontribusi lebih banyak kepada tim Tetapi apa yang dikatakan oleh Raja Sisik Naga ini benar-benar membuat semua orang terjekut Sementara itu Xiao Zhan juga menganggu karena menyadari bahwa di dalam perjalanannya Kecepatan kultivasi dari tim Xiao Zhan ini memang benar-benar sangat cepat jika dibandingkan dengan para jenius lainnya Tetapi meskipun begitu pada saat ini mereka benar-benar tidak boleh gegabah untuk menerobos ke tingkat dosian Xiao Zhan pun segera berkata agar semua orang berhati-hati dan jangan sampai cerobos saat mencoba menerobos ke tingkat dosian Apa yang dikatakan oleh Raja Sisik Naga itu memang benar dan mereka harus memiliki dasar yang benar-benar kuat Jika tidak dan jika mereka gagal konsekuensinya benar-benar akan menjadi bencana Semua orang pada akhirnya hanya bisa menerima kenyataan ini dan menganggukkan kelapanya sambil menghala nafas Tak lama setelah itu Xiao Zhan pada akhirnya segera mengajak semua orang untuk segera berangkat Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Zhan pada saat ini segera berkata bahwa ia merasakan banyak aura yang penuh permusuhan dan ancaman Xiao Zhan pun sedikit mengerutkan kening saat mendengar perkataan dari Xiao Zhan dan kekuatan spiritual keadaan suci Xiao Zhan tiba-tiba menyebar Begitu kekuatan spiritual Xiao Zhan dengan gila-gilaan menyebar pada saat ini kekuatan yang tak terlihat inilah yang membuat semua ancaman pada akhirnya menghilang Xiao Zhan pun segera berkata sepertinya banyak tim yang sangat tergoda dengan kondisi yang ditawarkan oleh aliansi dosian Tetapi pada saat ini mereka benar-benar tidak berani bertindak gegabah terkecuali jika mereka benar-benar ingin mati Mendengar hal tersebut Xiao Zhan pun mengangguk dan menyadari apa yang dikatakan oleh Xiao Zhan memang benar Jelas dalam pertempuran sebelumnya identitas dari kelompok Xiao Zhan tidak diragukan lagi telah terungkap Selain itu aliansi dosian juga telah mengeluarkan hadiah untuk siapapun yang bisa membunuh tim Fearless Mereka akan langsung dapat bergabung dengan aliansi dosian dan kondisi ini cukup untuk membuat para jenius yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia tergila-gila Tetapi pada akhirnya mereka hanya bisa menjauhkan diri dari Xiao Zhan setelah merasakan sikap Xiao Zhan yang mendominasi Pada akhirnya dibawa ke pemimpinan Xiao Zhan ini tim Fearless sekali lagi segera menyelam ke dalam hutan gelap Namun di dalam perjalanan kali ini mereka tidak menemukan mata air spiritual kuno lima warna yang seperti sebelumnya Sebagian besar mata air spiritual kuno yang ditandai di petak pada saat ini benar-benar telah dihabiskan oleh orang lain Beberapa mata air spiritual kuno ditemukan oleh kelompok Xiao Zhan tetapi ini hanya memiliki dua atau tiga warna Kekayaannya secara alami jauh lebih sedikit daripada mata air kuno lima warna sebelumnya Xiao Zhan pun tidak menyerap mata air spiritual kuno tersebut Semuanya diberikan kepada Nan Er Ming, King Mu Orfang Fang Zi Ying, dan Xiao Zhan yang telah memiliki kesempatan untuk menerobos ke tingkat dosian Setelah mereka terus melakukan pemanasan di mata air spiritual kuno Pada akhirnya sumber orijin abadi di tubuh lima orang ini benar-benar hampir penuh Di antara kelima orang ini tingkat keberhasilan dari Nan Er Ming bisa dikatakan yang paling tinggi Setelah itu disusul oleh Xiao Zhan yang pada saat ini telah bersiap untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat dosian Setelah waktu yang tidak diketahui selama periode ini banyak tim yang muncul Tetapi Xiao Zhan telah membuat mereka merasakan ketakutan Sementara itu Nan Er Ming yang sedang duduk bersilah di mata air spiritual kuno tiga warna Juga adalah yang pertama mengirimkan adanya cahaya redup Pada saat ini orijin abadi di dalam tubuhnya telah berbentuk menjadi bola sebelum akhirnya dengan cepat mengembun Pada akhirnya orijin abadi ini segera terbentuk menjadi bintang yang memseponak dan Nan Er Ming menerobos ke garis dosian Tak lama setelah itu pada akhirnya Xiao Zhan mengikuti jejak Nan Er Ming dan menerobos ke tingkat dosian Pada akhirnya seluruh mata air segera bergemat dengan tawa Xiao Zhan yang sangat heboh setelah dirinya menerobos Sebuah bintang yang memseponak terkondensasi di dan Tian Nan Er Ming dan Xiao Zhan pada saat ini Energi doki yang terkandung di dalam tubuh mereka saat ini juga telah berevolusi dari sumber energi kaisar menjadi sumber orijin abadi Sementara itu King Mu Er Jing, Feng Feng masih duduk bersilah Mereka juga dapat menerobos ke tingkat dosian tetapi pada saat ini mereka merasa belum memenuhi persyaratan Setidaknya pada saat ini mereka perlu menemukan mata air spiritual kuno tiga warna lagi Pada akhirnya tim Fearless pun dengan panik segera mencari mata air roh kuno hanya untuk memungkinkan King Mu Er Jing dan Feng Feng menerobos ke tingkat dosian Bagaimanapun pertempuran berikutnya adalah pertempuran sengit dan peningkatan kekuatan mereka secara alami akan membuat tim menjadi semakin kuat Sementara itu Ding Yue dan Long Yi pada saat ini telah mencapai level dosian bintang 2 Raja Sisik Naga juga berada di puncak level dosian bintang 1 Pada saat ini kekuatan tim Fearless perlahan-lahan benar-benar menjadi semakin meningkat Dan Xiaoyan pada saat ini sedikit mengelah nafas lega Pada akhirnya di tengah-tengah pencarian mata air roh kuno ini Kelompok Xiaoyan dikejutkan dengan apa yang muncul di hadapan mereka yang ternyata adalah mata air spiritual kuno 6 warna Sumber orijin yang terkandung di dalamnya juga pada saat ini membuat semua orang benar-benar tercengang Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sangat senang dan bergumang bahwa mereka benar-benar sangat beruntung Xiaoyan juga menunjukkan senyum bahagia ketika melihat ke arah mata air tersebut Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa perjalanan dari tim Fearless pada saat ini akan berjalan mulus Namun ketika semua orang bersemangat untuk melompat ke mata air roh kuno 6 warna ini Xiaoyan dan Xiaozenghui pada akhirnya memandang hampir pada saat yang bersamaan Keduanya terguncang dan kekuatan spiritual yang tak terlihat segera melonjak diantara keduanya Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh ke arah kegelapan di kejauhan dan berkata kepada semua orang Bahwa mata air roh kuno 6 warna ini ternyata adalah umpan Xiaoyan samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang salah sebelumnya Tetapi perasaan ini benar-benar sangat halus Xiaoyan telah menggunakan kekuatan spiritual untuk mendeteksi dengan cermat tetapi tidak menemukan adanya kelainan Namun pada akhirnya Xiaoyan dan Xiaozenghui bisa merasakan kelainan tersebut dan bisa merasakan sedikit fluktuasi aura Jelas sekali bahwa mereka telah bersembunyi sangat dalam dan menjaga jarak tertentu dari mata air Bersamaan dengan perkataan Xiaoyan yang terdengar pada akhirnya di hutan yang gelap segera terdengar suara gemerisik Sekelompok orang pada akhirnya berjalan keluar dari hutan dan Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening Sesosok kurus perlahan berjalan keluar dan pada saat ini berkata benar saja tim lain pada saat ini telah terlibu Ini adalah tim ketiga yang pada saat ini benar-benar telah masuk ke dalam jebakan mereka Jika mereka bisa menghabisi tim tersebut maka mereka pada saat ini akan berada di peringkat 20 besar Cahaya dingin pada akhirnya segera melonjak di antara sosok-sosok yang baru saja muncul Sosok kurus itu pun kembali tersenyum aneh ketika menatap ke arah Xiaoyan dan Xiaozenghui Dan berkata bahwa ia tidak menyangka akan ada dua orang kuat yang kekuatan jiwanya mencapai keadaan suci Sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan kekuatan dari sosok kurus tersebut Xiaoyan merasakan adanya krisis yang kuat ketika menatap ke arah sosok kurus yang berada di hadapannya Xiaoyan tanpa sadar pada saat ini berpikir bahwa orang ini sepertinya sulit untuk dihadapi Sementara itu di sisi lain pria kurus pucat itu pun sedikit menyipitkan matanya ketika menatap ke arah Xiaoyan Ia pada akhirnya segera tersenyum dan berkata bahwa ia itu hanya seorang dosian bintang tiga Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera berkata meskipun Xiaoyan merupakan seorang dosian bintang tiga Tetapi Xiaoyan telah bertemu banyak orang yang mencari kematian termasuk dengan dosian bintang empat dan lima Menanggapi hal tersebut sosok pria kurus itu pun kembali berkata bahwa mereka benar-benar berani mengatakan hal tersebut Di depan sekte bulan jahat miliknya Mendengar hal tersebut Xiaoyan mengerutkan kening dan mengumamkan nama sekte bulan jahat Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengar nama sekte tersebut dan Xiaoyan tidak mengetahui apa-apa mengenai mereka Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera menampilkan ekspresi serius di wajahnya Xiaoyan pada akhirnya memerintahkan King Mu'er, Fang Fang, dan Ziying untuk segera memasuki mata air roh kuno terlebih dahulu Sementara itu kelompok yang tersisa pada saat ini akan bisa menangani kelompok orang-orang ini Sementara itu Ding Yue pada saat ini segera berbisik kepada Xiaoyan Sebelum memasuki ilusi, ayah Ding Yue yakni Ding Yan Tau diam-diam telah memberitahu Ding Yue beberapa informasi tentang beberapa kekuatan Salah satunya adalah sekte bulan jahat ini yang memiliki peringkat tim yang juga sangat tinggi Ding Yue pada saat ini menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa sekte bulan jahat berasal dari alam tengah dan nama orang ini adalah Yufei Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa ia telah menembus dosen bintang 4 Terlebih lagi ia juga memiliki metode yang ganas dan sifat penuh napsu Ia juga pandai membunuh dan dikatakan bahwa ia telah membunuh beberapa atasannya di lubang cacing raksasa Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya Setelah saat yang bersamaan di belakang Yufei pada saat ini lebih dari belasan orang juga segera muncul Kekuatan mereka juga pada saat ini tidak lemah dan Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya Setelah itu Xiaoyan segera menoleh ke arah Xia Zhenghui dan mengedipkan matanya dan Xia Zhenghui pada saat ini segera mengerti Batu roh spiritual segera muncul di tangan Xia Zhenghui dan Xia Zhenghui pada saat ini benar-benar harus membuat ilusi Jika tidak melakukan hal tersebut tentu saja pertempuran ini akan benar-benar menjadi pertarungan sengit bagi tim Fearless Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Yufei berdiri di hadapan Xiaoyan dengan duri tajam yang berada di kedua tangannya Kedua kelompok pada saat ini benar-benar bersiap bertempur dan Xiaoyan pada saat ini terlihat sedikit serius Xiaoyan tidak ingin banyak berbasa-basi dengan mereka dan pada saat ini segera mengeluarkan pedang kuno api surgawi Api surgawi juga mengalir keluar dari puli-puri Xiaoyan dan kemudian dituangkan ke dalam pedang kuno api surgawi Api surgawi juga pada saat ini segera melonjak ke segera arah Belasan sosok dari kelompok Yufei pada saat ini juga dengan cepat menghindari api surgawi Xiaoyan Yufei pada saat ini segera meledek Xiaoyan bahwa itu benar-benar serangan yang bagus Tetapi tampaknya aura yang dimiliki oleh bocah ini benar-benar tidak cukup untuk berhadapan dengannya Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan kembali mengerutkan kening setelah melihat bahwa ada pedang emas yang berkilat di dada Yufei Hal itu menunjukkan bahwa Yufei juga pada saat ini berasal dari Eselon 1 Yufei juga secara alami melihat pedang emas di dada Xiaoyan Ia juga tahu bahwa Xiaoyan berasal dari Eselon 1 oleh karena itu ia pada saat ini tidak ingin meremehkan Xiaoyan Tetapi meskipun begitu Yufei pada saat ini kembali meledek Xiaoyan bahwa kekuatan dosen bintang 3 sebenarnya telah menjadi Eselon tingkat 1 Mungkinkah hal tersebut didapatkan karena Xiaoyan masuk melalui pintu belakang? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum sinis dan berkata jika ia ingin tahu Xiaoyan masuk dari pintu mana maka ia bisa mencobanya Pada akhirnya kedua belah pihak pada saat ini tanpa banyak baca-baci lagi segera melakukan pertempuran Tim Fearless yang dipimpin oleh Longyi, Longshitian, dan Xiao Zhan pada saat ini segera melancarkan serangan Dengan lambayan jubah lengan kianing gelombang air juga pada saat ini seketika terbentuk Semua orang segera tertutup kabut air dan kabut air ini memiliki efek untuk memperlambat kecepatan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera diselimuti oleh guntur dan api disekujur tubuhnya Mata Yefei juga pada saat ini sedikit mengembun hingga pada akhirnya sosoknya seketika bergerak Sosok Yefei berubah menjadi bayangan dan kedua duri di tangannya pada saat ini segera meledak dengan cahaya dingin Ia pada saat ini mengeluarkan teknik tanduk hitam matahari bulan Kedua duri ini segera melintas di udara dengan kekuatan yang mengerikan dan kegelapan sepertinya dipenuhi oleh hawa dingin Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan Api dan guntur saling terikat satu sama lain dan pada saat ini dua sarangan kuat pada akhirnya bertemu satu sama lain Di dalam benturan ini terlihat Xiaoyan sedikit kepayahan dengan serangan dari Yefei Cahaya dingin pada saat ini terus menusuk Xiaoyan tanpa henti dan Xiaoyan benar-benar terjekut Xiaoyan mengetahui bahwa metode orang ini memang tidak sederhana Oleh karena itu Xiaoyan sudah menyiapkan rencana cadangan dan pada saat ini sosok Yiwa segera muncul Yiwa dapat dengan mudah memadatkan teratai api di tangan kecilnya yang berdaging lembut Yiwa pada akhirnya segera melemparkan teratai api dengan gila-gilaan dan banyak ledakan pada saat ini segera terjadi Dengan serangan ini Xiaoyan pada akhirnya bisa merasakan bahwa kekuatan dari Yefei ini jelas tidak sebanding dengan lawan-lawan Xiaoyan sebelumnya Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menahan diri untuk tidak serius Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa pusat dari kekuatan Yefei ini adalah kecepatannya Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan pedang kuno api surgawi di dalam pertempuran Sementara itu di sisi lain Yefei segera berkata bahwa sosok Xiaoyan benar-benar memang memiliki kekuatan Setelah selesai berbicara sosoknya pada akhirnya segera menghilang dari tempatnya dan segera muncul di hadapan Xiaoyan Duri gandanya pada saat ini segera mengarah langsung ke titik fatal dari Xiaoyan Xiaoyan yang telah melepaskan pedang kuno api surgawi juga pada saat ini segera mengeluarkan kecepatannya yang sangat cepat Sosok Xiaoyan seperti hantu dan Xiaoyan menghindari serangan dari Yefei dalam waktu sekejap Xiaoyan dengan cepat mengubah pertahanan yang menjadi serangan dan pada saat ini bayangan tinju di langit segera dihempaskan Pada akhirnya dalam waktu singkat pada saat ini kedua belah pihak saling bertukar pukulan dan tendangan Kecepatan keduanya pada saat ini benar-benar sangat cepat dan sangat sulit dilihat oleh mata telanjang Pada akhirnya setelah benturan selama ratusan ronde kedua belah pihak pada akhirnya segera mundur Wajah Yefei tampak terlihat serius dan pada saat ini matanya terlihat memar Jelas Yefei telah menerima pukulan keras dari Xiaoyan pada saat benturan sebelumnya Di sisi Xiaoyan juga pada saat ini meskipun ada baju besi spiritual yang melindungi tubuh Xiaoyan Ada banyak lubang di baju besi spiritual dan darah mengalir keluar darinya Tentu saja Xiaoyan pada saat ini juga tidak mendapatkan banyak manfaat di dalam pertempuran ini Melihat Xiaoyan yang terlihat gembel Yefei pada saat ini tertawa jahat dan mulai kembali berbicara Ia berkata bahwa ia tidak menyangka bocah dosen bintang tiga bisa memiliki kecepatan secepat itu Tetapi jika ia berpikir bahwa ia bisa mengalahkan Yefei Yefei benar-benar khawatir bahwa Xiaoyan akan segera mendapatkan kekecewaan Setelah selesai berbicara Yefei pun segera menutup matanya dan ketika matanya tiba-tiba terbuka Kekuatan spiritual pada saat ini segera tersapu dan kekuatannya pada saat ini cukup untuk mengendalikan pikiran dan menghancurkan jiwa Xiaoyan pun sedikit terkejut dan pada saat ini tanpa sadar bergumam bahwa itu adalah kekuatan spiritual keadaan suci Xiaoyan sepertinya tidak pernah berpikir bahwa kekuatan spiritual milik Yefei ini juga begitu kuat Namun Xiaoyan pada saat ini juga segera melesatkan kekuatan spiritualnya dan keluar kekuatan tak terlihat pada saat ini saling beradu Dua kekuatan spiritual yang tak terlihat pada saat ini saling berhadapan satu sama lain tanpa mengeluarkan suara apapun Tetapi meskipun begitu pada saat ini angin kencang segera tercipta dan menyapu membalikan tanah lapis demi lapis Xiaoyan dan Yefei berdiri jauh dan tidak saling bertarung pada saat ini Namun setelah beberapa saat kedua belah pihak pada saat ini terguncang dan seteguk darah segera tercipta pada saat hampir yang bersamaan Keduanya memiliki mata merah darah dan terengah-engah dan tentu saja pada saat ini keduanya benar-benar imbang Keduanya benar-benar mengalami serangan balasan dan terluka Yefei pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan ini benar-benar memiliki kekuatan Tetapi meskipun begitu Yefei memiliki keterampilan bertarung tingkat di dalam ilusi ini Jika Xiaoyan cukup beruntung untuk menikmatinya maka Xiaoyan pada saat ini juga akan segera mati Setelah selesai berbicara pada akhirnya gelombang agung segera terpancar dari orijin abadi di tubuh Yefei Xiaoyan juga bisa merasakan fluktuasi ini dan pupil mata Xiaoyan sedikit menyusut Pada saat ini awan kabut hitam berputar-putar di belakang Yefei dan di sampingnya Sesosok perlahan mengembun sebelum akhirnya secara bertahap mengeras dan berubah menjadi sosok yang persis sama dengan Yefei Pada saat ini ada dua Yefei yang berdiri di hadapan Xiaoyan dan Aura serta gerakan mereka persis sama Tidak mungkin untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu di antara kedua Yefei ini Yefei pada saat ini mengeluarkan teknik keterampilan bertarung tingkat di teknik klon bayangan ekstrim Setelah selesai mengeluarkan teknik ini pada akhirnya kedua sosok Yefei pun berubah menjadi kilatan cahaya bergegas menyerang Xiaoyan Kedua sosok itu segera melesatkan tinju dan cakar mereka masing-masing dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar terjekut Aura dari kedua sosok ini persis sama dan kekuatan serangannya juga benar-benar sama Untuk sesaat Xiaoyan pada saat ini benar-benar berhadapan dengan dua orang dosian bintang empat Xiaoyan pun berusaha untuk berhadapan dengan kedua kekuatan ini hingga pada akhirnya Xiaoyan segera terpental Baju besi spiritual Xiaoyan juga pada saat ini hancur setelah berhadapan dengan serangan yang dilesatkan oleh kedua sosok Yefei Xiaoyan pada akhirnya menstabilkan sosoknya dan terlihat sedikit memalukan Setelah itu Xiaoyan mengangkat kelapanya menatap ke arah dua sosok Yefei dengan mata yang berapi-api Xiaoyan pada akhirnya tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini akan menerima teknik klon tersebut Begitu suara Xiaoyan terdengar pada saat ini lengan Xiaoyan segera berkilat seperti guntur dan mengeluarkan semburan ledakan sonic Xiaoyan pada akhirnya segera menghentakkan kakinya dan pada saat ini lautan api segera muncul Gelombang menakutkan memenuhi udara dan tinju Xiaoyan pada saat ini segera dikepalkan Merasakan aura Xiaoyan ini wajah kedua Yefei juga dipenuhi dengan ekspresi ketakutan Keduanya pada saat ini sepertinya bisa dengan jelas merasakan kekuatan ledakan yang terkandung di tubuh Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan pada saat ini menutup matanya dan setelah beberapa saat Xiaoyan kembali membuka matanya Xiaoyan mengeluarkan teknik kekerasan emas ungu dan kilatan cahaya ungu pada saat ini melintas di mata Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini menghembuskan nafas udara ungu sebelum akhirnya orijin abadi di tubuh Xiaoyan mulai melonjak Xiaoyan juga mengeluarkan teknik penciptaan enamki dan aura Xiaoyan pada saat ini terus meningkat Peningkatan kekuatan Xiaoyan ini juga pada akhirnya membuat wajah kedua Yefei menjadi semakin serius Tetapi pada akhirnya Yefei kembali meledek Xiaoyan bagaimanapun keterampilan bertarung ditingkatkan Xiaoyan pada saat ini masih seorang dosen bintang tiga tingkat menengah Dengan kekuatan Xiaoyan yang seperti itu hanya ada satu yang mutlak yang terjadi di mana Xiaoyan akan dihancurkan Setelah selesai berbicara pada saat ini akhirnya kedua sosok itu pun kembali melesat dengan ganas menusuk ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera melangkahkan kakinya dan Xiaoyan segera bertabrakan dengan serangan kedua Yefei Benturan pada saat ini segera terjadi dengan tinju Xiaoyan yang terbungkus api yang berhadapan dengan cakar yang dilesatkan oleh kedua Yefei Pada saat ini kekuatan yang ditampilkan oleh Xiaoyan terlihat setara dengan dua orang dosen bintang empat Tetapi meskipun begitu pada saat ini Xiaoyan masih bisa merasakan sedikit kesenjangan di antara mereka Pada akhirnya setelah banyaknya benturan sosok Xiaoyan segera mundur dan merasakan tinjunya yang terasa sakit Meskipun kekuatan Xiaoyan pada saat ini telah meningkat tetapi pada saat ini terlalu berat bagi Xiaoyan Untuk bertarung melawan dua orang dosen bintang empat tingkat menengah Pada akhirnya ekspresi Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin serius dan cahaya melintas di tangan Xiaoyan Sebuah pil pada saat ini segera muncul di telapak tangan Xiaoyan Pil ini adalah pil yang sangat ingin disempurnakan oleh Jiangya dari Langtian Pil ini memiliki efek samping yang sangat rendah dan dapat diminum berkali-kali dalam waktu singkat Pil ini tidak hanya dapat meningkatkan doki tetapi juga kekuatan spiritual Dapat dikatakan bahwa pil ini adalah jurus mematikan yang tak terduga yang dimiliki oleh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya meminum pil ini dalam satu tegukan dan hasil obat seketika meledak di tubuh Xiaoyan Pada saat yang bersamaan bintang keempat Dodi juga benar-benar menyala di dantian Xiaoyan Aura Xiaoyan tiba-tiba meningkat ke tahap awal dosen bintang keempat Wajah Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan kegembiraan karena ini adalah sesuatu yang tidak pernah diduga oleh Xiaoyan Terlebih lagi yang mengejutkan Xiaoyan pada saat ini adalah kekuatan spiritual Xiaoyan juga telah jauh menjadi lebih kuat Setidaknya pada saat ini kekuatan spiritual Xiaoyan lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuatan spiritual Yefei sebelumnya Pada akhirnya setelah merasakan tubuhnya Xiaoyan pada saat ini segera melesat dengan kecepatan yang tiba-tiba meningkat tajam Selain itu batas dari teratai api yang terkondensasi di telapak tangan Xiaoyan juga pada saat ini bertambah Pada saat ini Xiaoyan bisa menghasilkan 80 teratai api surgawi dari masing-masing lengannya Dengan begitu maka kekuatan yang mengerikan pada saat ini benar-benar berada di genggaman Xiaoyan Xiaoyan pun bergerak menuju ke arah Yefei sementara Yefei juga pada saat ini segera melancarkan serangannya yang dasyat Kedua sosok Yefei pada saat ini menyerang ke arah Xiaoyan dari arah yang berbeda Banyak benturan pada saat ini segera terjadi ketika ketiga sosok pada saat ini bertempur bersama-sama Di tengah-tengah benturan ini Yefei bisa merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin merepotkan Pada akhirnya setelah banyaknya benturan pada saat ini kedua sosok Yefei berhasil dipukul mundur oleh Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan spiritualnya Xiaoyan berniat untuk mendeteksi manakah sosok Yefei yang asli hingga pada akhirnya Xiaoyan menyadari bahwa sosok Yefei yang berada di sebelah kiri adalah Yefei yang asli Xiaoyan pada akhirnya segera melesat menghampiri Yefei dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar telah berada di hadapan Yefei dan Yefei pada saat ini terjekut Yefei pada saat ini tidak bisa merasakan tangannya dan segera menoleh untuk melihat ke arah lengannya Pada saat ini lengan Yefei benar-benar telah hancur akibat pertempuran bersama dengan Xiaoyan sebelumnya Tampaknya kekuatan dari teratai api Xiaoyan sebelumnya benar-benar telah menjadi semakin kuat Mengakibatkan Yefei benar-benar kewalahan Menyadari dirinya yang telah dikalahkan Yefei pada akhirnya segera berkata bahwa ia mengaku kalah Mata air spiritual kuno enam warna ini akan menjadi milik Xiaoyan Selain itu ia juga akan memberikan keterampilan kloning ekstrim sebelumnya kepada Xiaoyan Asalkan Xiaoyan melepaskan mereka Menangkapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini setengah tersenyum dan matanya dipenuhi dengan ejekan Melihat Xiaoyan yang seolah-olah tidak ingin melepaskannya Pada akhirnya Yefei pun segera berkata bahwa jika Xiaoyan membunuh Yefei Sekte bulan jahat akan menemukan Xiaoyan sebelum akhirnya Sebelum Yefei bisa menyelesaikan kata-katanya Pedang kuno api surgawi di tangan Xiaoyan segera memukul langsung ke kelapa Yefei Pedang kuno api surgawi pun segera menghancurkan kelapa Yefei Bersamaan dengan hal tersebut Jiwa Yefei juga pada saat ini menjerit dan hendak melarikan diri Namun dengan kekuatan spiritual Xiaoyan yang pada saat ini telah menjadi semakin kuat Jiwa Yefei pada akhirnya tidak bisa bergerak sama sekali Yefei pada akhirnya dengan sedih meminta tolong kepada Xiaoyan untuk melepaskannya Namun Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak memiliki belas kasihan dan segera menggenggam Jiwa Yefei Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini kesadaran spiritual dari Jiwa Yefei pada akhirnya benar-benar terhapus Setelah itu Xiaoyan segera memasukkan jiwanya ke dalam sebuah botol sebelum akhirnya Xiaoyan segera melambaikan lengan bajunya Xiaoyan membakar tubuh Yefei menjadi abu setelah mengambil cincin penyimpanannya Xiaoyan segera menggeledah isi cincin penyimpanannya sebelum akhirnya Xiaoyan menemukan keterampilan bertarung tingkat D yang digunakan oleh Yefei sebelumnya Xiaoyan pun memegang slit giyok dan tertegun sejenak sebelum akhirnya bergumam bahwa ini benar-benar bagus Keterampilan bertarung semacam ini bukanlah metode yang sederhana dan benar-benar akan bisa membingungkan Tubuh klon yang dibentuk benar-benar akan melakukan fungsi yang sama seperti tubuh aslinya Kekuatan dan keterampilan bertarung semacam ini benar-benar sangat kuat dan Xiaoyan pada saat ini sangat senang Xiaoyan pun segera menyapu slit batu giyok dan mengetahui bahwa teknik klon bayangan ini pernah berasal dari alam atas Keterampilan bertarung ini juga dibagi menjadi tiga level Level pertama dapat mengubah satu menjadi dua, level kedua dapat mengubah dua menjadi tiga, dan level ketiga bisa mengubah menjadi banyak klon Xiaoyan pada akhirnya terkejut dan bergumam bukankah sangat mungkin untuk mencapai tingkat ketiga dan dapat memiliki klon tanpa batas Tetapi meskipun bagi itu jumlah orijin abadi yang dikonsumsi juga sepertinya benar-benar akan sangat banyak Tampaknya teknik klon bayangan ekstrim ini jelas merupakan jurus yang benar-benar mematikan Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya pada saat ini Xiaoyan segera menoleh ke arah pertempuran yang masih berlanjut Sosok Xiaoyan pada akhirnya keluar dari kegelapan dan berkata bahwa pertempuran telah berakhir Semua orang pada akhirnya terdiam sejenak sebelum akhirnya menatap ke arah sosok Xiaoyan yang baru saja keluar Orang-orang dari tim Bulan Jahat juga pada saat ini sangat terkejut Mereka tidak menyangka bahwa pemimpin mereka benar-benar dikalahkan oleh seorang dosian bintang tiga dengan begitu cepat Bahkan tim Fearless juga pada saat ini benar-benar tidak menyangka Xiaoyan akan menyelesaikan semua ini dengan begitu cepat Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera memerintahkan semua orang untuk menyelesaikan sosok-sosok yang tersisa Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan pada saat ini api surgawi segera menyerang semua orang Tim Fearless juga pada saat ini kembali terjun ke dalam pertempuran dan dengan bantuan dari api surgawi Xiaoyan Pada saat ini semua musuh benar-benar dapat dimustahkan dengan begitu cepat Hal itu bukan karena mereka pada saat ini lemah tetapi hal itu dikarenakan moral mereka telah tumbang Dengan kematian pemimpin mereka tentu saja kejiwaan mereka terganggu dan pikiran mereka tidak fokus Pada akhirnya hal tersebutlah yang membuat mereka dapat dengan mudah dihancurkan oleh tim Fearless dan semua orang menghala nafas lega Setelah pertempuran ini selesai pada akhirnya Xiaoyan segera melambaikan tangannya kepada semua orang Xiaoyan segera memerintahkan semua orang untuk dengan cepat masuk ke mata air roh kuno enam warna Sosok Xiaoyan pun segera terjun ke dalam mata air dan semua orang pada saat ini mengangguk dan segera mengikuti pergerakan Xiaoyan Pada akhirnya semua orang pada saat ini duduk bersihlah di dalam mata air roh kuno enam warna dan mulai menyerap energi dengan gila-gilaan Semua orang pada saat itu Pada akhirnya selesai Pada akhirnya masih membuatnya Jika HIV